Sepak terjang Said Dido dari piaraan Orba hingga dilaporkan Gus Dur ke KPK Ditulis oleh Nia Alif di SeaWorld.com Halo Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Samara di TV Journal Agar Said Dido terus berseliwaran di Twitter belakangan ini Dari teriakan lockdown hingga ganti pemimpin ia serukan Hingga akhirnya ia terkena batunya saat menyinggung luhut dan menghina institusi TNI Said Dido ternyata nyalinya ciut, garang di sosmed, tapi nyatanya minta damai di belakang Dukungan untuk Dido juga tidak main-main, datang dari Partai Gerindra dan Demokrat Ini membuktikan kalau dia tak bergerak sendiri Bisa jadi, ia hanya piaraan politisi busuk yang ingin menjatuhkan pemerintah di tengah wabah corona Bahkan akun ad di Gembok mengungkap ada JK di belakang Said Dido Melihat postingannya ke belakang, Dido juga ternyata anteknya Orba Ini berawal dari cuitan Titik Soeharto yang halang langsung direspon kilat oleh Said Dido Ini terjadi pasca Pilpres 2019 yang memenangkan Jokowi sebagai presiden dua periode Kecurangan itu merampas kedaulatan rakyat Jadi tanpa kejujuran dan keadilan, pemerintah tidak dapat pesejahterakan bangsa ini Kita lihat korupsi makin merajalela Ekonomi nyungsep dan aparat negara digunakan untuk menakuti rakyat Tulis titik Soeharto disertai link di cendananews.com Cuitan Titik langsung disambut komentar Said Dido Ayo kita perjuangkan kedaulatan rakyat Tulis msaid underscore Dido Dalam unggahan yang lain, Said Dido sempat memposting foto bersama Soeharto Konsultasi dengan Pak Harto dalam rangka membangun Taman Buah Makarsari tahun 1993 Tulisnya dalam akun Twitternya Selasa 30 Juli 2019 Kita semua tahu kalau Soeharto adalah presiden terkorup di negeri ini Kalau Said Dido bisa menjelah Luhut yang mengedepankan pembangunan ibu kota baru Lantas kenapa ia malah memuja dan mengikuti keluarga koruptor Kita boleh saja mengkritik Luhut atau siapapun Tapi dengan catatan tak perlu jadi manusia munafik Seperti Said Dido yang lantang meneriaki Luhut hanya mementingkan uang Padahal nyatanya ia berteman dengan koruptor Kenapa Said Dido mesra dengan cendana yang sangat korup dan membuat rakyat Indonesia miskin? Karena ia sendiri juga bagian dari koruptor Jadi tuduhannya pada Luhut hanyalah untuk menutupi kebusukannya Dan politisi busuk di belakangnya Ini mengingatkan akan laporan ke KPK dari Almarhum Gus Dur pada tahun 2006 Seperti diberitakan detik.com Giliran kementerian BUMN diobok-obok kasus korupsi Mantan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur Mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Ternyata untuk melaporkan kasus itu Orang yang dibidik sebagai pelaku adalah Sekretaris Menek BUMN Said Dido Tadi pagi saya pergi ke KPK Diterima Pak Ruki, Taufiku Rahman Ruki, Ketua KPK Dan Eri Riana, Wakil Ketua KPK Di sana saya serahkan bukti-bukti yang saya anggap sebagai tindakan korup dari Saudara Said Dido Kata Gus Dur Hal itu disampaikan Gus Dur dalam acara Tasyakuran di Kediamannya Di kawasan Pondok Pesantren Al Munawarroh, Ciganjur, Jakarta Selatan Rabu 12 April 2006 Padahal sebelumnya saat di KPK Gus Dur menolak menyebutkan kasus yang dilaporkannya Ruki juga menyatakan Gus Dur datang ke KPK Bukan untuk melaporkan kasus korupsi Ketika didesak berapa jumlah korupsi Dan dalam hal apa korupsi tersebut dilakukan Said Dido Gus Dur enggan menjelaskan secara rinci Kalau itu tak usah, pokoknya ada Kata mantan Ketua Umum PBNU itu Menurut Gus Dur, laporan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas pertemuannya Dengan Presiden Bank Dunia Paul Wolfowitz selasa 11 April kemarin malam Dalam pertemuan tersebut, kata Gus Dur Presiden Bank Dunia mengatakan Tidak akan memberikan kredit kepada Indonesia Jika korupsi masih tumbuh subur Itu sebagai bentuk tergeraknya hati saya dari tanggapan Paul Wolfowitz Jelas Gus Dur, mantan Presiden itu yakin KPK akan mampu mengungkapkan kasus korupsi BUMN tersebut Ada yang bilang ini belum saatnya Tapi saya tidak peduli Masa bangsa tinggi begini tidak berani? Demikian Gus Dur Jadi jelaslah sekarang siapa yang orientasinya uang-uang dan uang Siapa lagi kalau bukan Said Dido, sang antek orba Yang mewarisi sikap korup pendahulunya Semoga pemerintah Jokowi tak hanya membuka kasus korupsi lama yang menyeret cendana dan cikeas Periode kedua ini juga harus mengungkap kembali kasus korupsi mantan politisi seperti Said Dido Pemerintah telah berjuang sebaik mungkin untuk melawan wabah corona Tak sedikit petugas medis maupun relawan mulai berguguran Beresnya, di saat yang sama Para politisi busuk bermain di belakang layar Memanfaatkan celah yang ada untuk menjatuhkan pemerintah Nafsu berkuasa dan menyimpan masa lalu korupsi mereka Telah membutakan dirinya dari terapi kemanusiaan yang ada Menari-nari dan memanfaatkan segala isu untuk menumbangkan pemerintah yang sah Baiknya mulut orang-orang seperti Said Dido yang pertama kali di lockdown Bukannya mendukung gerakan physical distancing atau menyumbang uangnya untuk membeli APD Said Dido malah mengadu domba pemerintah dan rakyat Semoga kalau dirinya terimbas corona tak perlu lagi meminta bantuan pemerintah Karena hidup Said Dido memang bukan untuk menyuarakan rakyat apalagi kebenaran Justru untuk membela koruptor dan politisi busuk di belakang layar Begitulah kura-kura Bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Bye